Chelsea ditekuk Arsenal 0-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Biar Emerick Obama yang seolah hilang dalam laga itu, cuma lakukan 8 sentuhan. Chelsea versus Arsenal berlangsung di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Inggris minggu 6 November malam WIB. Arsenal amankan 3 poin dengan kemenangan 1-0. Gol satu-satunya di laga tersebut dicetak oleh Gabriel Magales di menit ke-63, kalah maksimalkan sepak pojok dari Saka. Chelsea begitu tumbul di depan. Pasukan Graham Potter cuma catatkan satu tembakan ke gawang dari lima percobaan. Arsenal lebih baik. Dua tembakan ke gawang dari empat belas percobaan. Sorotan tertuju kepada striker Chelsea yang juga eksnya Arsenal, Pierre Emerick Aubameyang. Aubameyang menjadi sorotan di laga ini mengingat ia pernah lama memperkuat Arsenal. Segedar informasi, Aubameyang adalah mantan pemain sekaligus Kapten Arsenal yang hengkang pada Desember lalu. Tindakan indisipliner membuat ban Kaptennya dicopot dan Michael Arteta sebagai pelatih tak menoleransi hal tersebut. Imbasnya, pemain asal Gabon ini mengakhiri kontrak lebih cepat dengan The Gunners. Pada Januari lalu, Aubameyang memutuskan bergabung dengan Barcelona secara gratis. Namun, kipra Aubameyang di Barcelona hanya enam bulan dan berakhir pada musim 2021-2022. Di Barcelona, Aubameyang hanya mampu membantu tim finish sebagai runner-up La Liga. Musim panas lalu, Aubameyang bergabung dengan Chelsea saat masih dikomandoi oleh pelatih Thomas Tuhal. Sebelum pertandingan, Aubameyang pun menjadi bintang teaser yang dirilis Chelsea. Sebelum pertandingan dimulai, Aubameyang sempat menyindir Arsenal lewat sebuah video iklan yang diproduksi BT Sport. Aubameyang berkata seperti ini dalam video iklan tersebut. Arsenal, tak ada masalah pribadi ya, saya kembali, saya biru dan siap. Teaser tersebut mengusung jargon tak ada masalah pribadi. Hal inilah yang kemudian menjadi senjata Gabriel untuk balas mengecek Aubameyang. Tak lama, usai laga berakhir, palang pintu timnas berhasil itu membuat unggahan di Twitter pribadinya untuk membalas sindiran mantan rekan satu timnya, Pierre-Emerick Aubameyang. Lewat akun Twitter pribadinya, Gabriel melontarkan ejekan kepada Aubameyang dan Chelsea. Tak ada masalah pribadi, London merah. Aubameyang menjadi starter saat Chelsea menelan kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal. Itu merupakan pertandingan pertamanya melawan mantan klubnya sejak pergi pada Januari tahun ini ke Barcelona. Tetapi, itu tidak berjalan sesuai rencana. Dilansir dari BBC, Pierre-Emerick Aubameyang bermain selama 64 menit dan digantikan Armando Broya. Aubameyang cuma bikin 8 sentuhan tanpa lakukan tembakan sama sekali. Aubameyang tidak berkutik kalau membongkar pertahanan Arsenal. Malah, Broya yang menggantikan lebih baik dengan lakukan 15 sentuhan. Tidak dipungkiri, Arsenal memiliki rekor pertahanan terbaik kedua di Liga. Sehingga mungkin tidak mengherankan jika Aubameyang berjuang keras melawan duet back tangguh Meriam London, Gabriel Magales, dan William Saliba. Pierre-Emerick Aubameyang yang dibeli Chelsea dari Barcelona di musim panas ini nyatanya memang masih kesulitan bikin gol. Baru satu gol dikemasnya dari enam laga di Liga Inggris. Sementara itu, kemenangan ini membuat Arsenal berhak untuk kembali duduk di puncak kelas meneliga Inggris setelah sempat diambil alih Manchester City. Palsukan Michael Arteta mengoleksi 34 poin dan unggul 2 poin dari The Citizen. Adapun bagi Chelsea, kekalahan ini membuat mereka masih tercecar di urutan ketujuh sambil mengantongi 21 poin. Ini juga menjadi kekalahan kedua secara beruntun yang diraih tim besutan Graham Potter. Chelsea kini hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Inggris. Terima kasih telah menonton!